Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di channel-channel yang tentunya sangat bermanfaat Untuk kalian semua yang membutuhkan tutorial-tutorial jenis ini Kali ini saya sedikit membahas tentang bagaimana Cara mengubah STB yang belum tersertifikasi Netflixnya Biar bisa menjadi Netflix Certificate Atau bisa menggunakan aplikasi Netflix versi TV Di kesempatan ini saya menggunakan STB jenis B860H versi 5 Dengan menggunakan firmware RealUnique atau firmware Aero Di firmware ini saya menggunakan Android 10 Atau Android terbaru ya Kali ini saya cukup mengedit hal-hal penting saja Agar bisa menjadi Netflix Certificate Saya mendownload aplikasinya di Aptoid TV Kalian juga bisa download di Aptoid TV Bisa menggunakan aplikasi Netflix yang putih Tanpa kendala dan bisa dipakai Tanpa harus mengeluarkan dana yang cukup besar Untuk membeli STB yang tersertifikasi Netflixnya Sekarang kita install aplikasi Netflixnya Yang putih ya Dan tunggu sampai proses download selesai Sambil menunggu bisa kita siapkan dulu cemilan Atau minum kopi Yang bisa kita seruput sedikit sedikit Untuk STB versi lainnya saya belum mencoba Karena ini saya mencoba Cuma di STB B860H yang versi 5 Untuk versi 2, versi 1, maupun HG680 Bisa kalian coba sendiri untuk yang punya YouTube-nya Oh dan ternyata Netflixnya belum bisa dibuka Masih ada kode kesalahan Coba buka aplikasi file manager atau sejadinya Di sini saya menggunakan aplikasi Mi Explore Untuk mengedit build prop-nya Bisa kita buka aplikasi Mi Explore-nya Dan pilih root Kita buka untuk OK Lalu izinkan untuk akses root-nya Dan setelah itu kita gulir ke bawah Ke bagian sistem Setelah bagian sistem Kita buka lagi bagian build prop Kita klik 2 kali Lalu pilih klik kode editor Setelah itu kita gulir ke bawah Turun ke bawah sampai mentok Yang paling akhir Yang paling bawah Kita tambahkan tulisan Ketik saja R O Titik vendor Titik lagi N R D P Ketik lagi Model group M O D E L G R O U P Sama dengan M besar 19 Setelah ketik Kita pilih ke bagian atas Sebelah pojok kanan Ada tombol save Kita klik 2 kali Klik lagi Supaya yakin Biar tersimpan ya Editannya Setelah itu Bisa kita restore STB-nya Caranya cukup mudah sekali bukan? Kita cukup mengedit di bagian build prop-nya saja Tidak perlu mengubah aplik atau edit-edit bahan yang lainnya Sekarang kita restore STB-nya Nyalakan ulang Bukan dimatikan atau slip saja Sekarang kita coba di restart ya Oke Tunggu sampai proses booting selesai Nanti kita coba aplikasi Netflix TV-nya Apakah sudah bisa digunakan? Apa belum? Oke Tunggu Nah ini Booting awal Android TV Dari Frameware Aero Android 10 B860H versi 5 Untuk mendapatkan Frameware ini Bisa langsung saja kita cari Atau menyelam di grup telegramnya Karena Frameware ini Karena Frameware ini bersifat gratis Atau yang menggunakan Frameware lain Bisa juga di edit seperti ini Kita buka aplikasi Netflix TV-nya Dan apakah ada perubahan atau tidak Oke Tunggu Ini pakai aplikasi yang putih ya Netflix-nya Background putih Bukan background hitam Kita disini Oke Dan lancar Amman 69 ternyata Wung Sekarang kita bisa masuk dan menggunakan aplikasi Netflix TV-nya Sekarang STB kita sudah tersertifikasi Netflix-nya Dan bisa menggunakan Netflix TV Terima kasih untuk yang sudah menonton Dan sudah men-subscribe channel ini Terus dukung channel ini Agar terus berkarya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Karena channel ini Masih sangat membutuhkan dukungan kalian Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Amman 69 Sampai jumpa